Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana Semoga bermanfaat Untuk itu pada kali ini akan saya sampaikan Materi pembelajaran untuk anak sekolah dasar Anak-anakku semuanya Mari kita belajar bersama-sama Yaitu matematika Dengan sifat pengerjaan hitung pada bilangan bulat Untuk siswa kelas 6 semester 1 Kita ingatkan kembali bahwa Untuk komutatif dan asosiatif Itu merupakan sifat penjumlahan pada bilangan bulat Bukan pada bilangan pengurangan Jadi ingat-ingat bukan pada pengurangan Sudah jelas ya Kita lanjutkan Sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat Pada bilangan bulat ada 3 sifat Yaitu komutatif Asosiatif Dan distributif Yang pertama kita mulai komutatif Ini sama dengan penjumlahan Kita pindah tempatnya pada posisinya Ini contoh Negatif 5 Kali 4 Sama dengan negatif 20 Apakah sama Dengan 4 Kali negatif 5 Hanya pertukaran tempatnya saja Komutatif Jika hasilnya sama Berarti perkalian memiliki sifat komutatif Jika tidak Berarti bukan komutatif Kita coba dengan contoh 20 kali 5 Apakah sama Dengan 5 kali 20 Sisi kiri 20 kali 5 Sisi kanan 5 kali 20 Angkanya sama Hanya berbeda tempatnya saja Kita coba 20 kali 5 Berapakah hasilnya 100 Sedangkan 5 kali 20 Hasilnya adalah 100 Berarti Hasilnya sama Sisi kiri Dengan sisi kanan Hasilnya 100 Beda dengan ini Nomor 2 20 dibagi 5 Sisi kiri Apakah sama Dengan 5 Dibagi 20 Sisi kirinya 20 bagi 5 Sisi kanannya 5 bagi 20 20 bagi 5 4 5 bagi 20 Adalah 0,25 Sisi kiri Hasilnya 4 Sisi kanan Hasilnya 0,25 Tidak sama Jadi Ini Bukan Komutatif Jadi Perkalian Memiliki Sifat Komutatif Karena Hasilnya Sama Di bulat balik Jadi Dikalikan Bulat balik Hasilnya Sama Namun Pembagian Tidak Memiliki Sifat Komutatif Karena Hasilnya Bila Tempatnya Dirubah Hasilnya Berbeda Paham Sampai sini Kesimpulannya Adalah Jadi Sifat Komutatif Berlaku Pada Perkalian Tidak Pada Pembagian Jadi Pada Perkalian Paham ya Saya lanjutkan Untuk Sifat Yang Kedua 7 Kali Negatif 4 Kali 3 Ini Dikelombokan Yang Ada Dalam Kurung Dikerjakan 7 Kali Negatif 4 Kali 3 Negatif 12 7 Kali Negatif 12 Sama Negatif 84 Apakah Sama Dengan Yang Dikelombokan Yang Didepan 7 Kali Negatif 4 Dengan Kali 3 Kalau Sama Berarti Memiliki Sifat Asosiatif Kalau Tidak Sama Berarti Sifat Komutatif Kita Lihat Contoh Untuk Pembuktian Sifat Asosiatif 21 Kali 10 Kali 8 Ini Yang Dikelombokan Adalah 10 Kali 8 Dengan 21 Kali 10 Kali 8 Yang Dikelombokan Adalah Yang 21 Kali 10 21 Kali 10 Kali 8 Adalah 80 Sama Dengan 21 Kali 10 210 Kali 8 21 Kali 80 Berapa Hasilnya 1.680 Sedangkan 210 Kali 8 Adalah Sama 1.680 Berarti Sisi Kiri Dengan Sisi Kanan Hasilnya Sama Sekarang Pada Pembagian 22 Dibagi 10 Bagi 5 Yang Dikelombokan Adalah 10 Bagi 5 Yang Sisi Kanannya Adalah 22 Dibagi 10 Dibagi 5 Yang Dikelombokan Yang 22 Bagi 10 20 Dibagi 10 Bagi 5 10 10 Bagi 5 2 Sedangkan 22 Bagi 10 Adalah 2,2 Dibagi 5 Maka Hasilnya Ini Adalah 11 Yang Sebelah Kanan Adalah 0,44 Sisi Kiri 11 Sisi Kanan 0,44 Maka Ini Tidak Sama Maka Kita Ulas Kembali Dari Perkalian Dan Pembagian Dapat Disimpulkan Bahwa Sifat Asosiatif Berlaku Pada Perkalian Bukan Pembagian Jadi Berlaku Pada Perkalian Bukan Pembagian Lanjut Sifat Perkalian Yang Ketiga Distributif Distributif Atau Penyebaran 7 Kali Negatif 5 Tambah 6 7 Kali Dalam Kurung Negatif 5 Tambah 6 Sama Dengan 7 Kali 1 Sama 7 Apakah Sama Dengan 7 Kali Negatif 5 Dengan Ditambah 7 Kali 6 Dari Sifat Ini Adalah Sifat Pengelompokan Disebarkan Menjadi Sifat Distributif Apakah Hasilnya Sama Atau Tidak Kita Perhatikan Contoh Ini Untuk Pembuktian 21 Kali 13 Tambah 8 21 Kali 13 Tambah 8 21 Maka Hasilnya 441 Maaf Ini Pengelompokan Kita Buat Distributif Penyebarannya Yang pertama Adalah 21 Kali 13 Kita Tulis Disini Ditambah Kita Masukkan Sini Terus Ditambah Lagi Dikalikan Dikalikan Dengan 21 Kali 8 Penyebarannya Seperti ini 21 Kali Yang pertama 21 Kali 13 Yang kedua 21 Kali 8 21 Kali 13 Adalah 273 Ditambah 21 Kali 8 Adalah 168 Maka Hasilnya Adalah 441 Ternyata Hasil Penyebaran Ini Sama Dengan Hasil Soalnya Maka Ini Adalah Sifat Komutatif Karena Hasilnya Sama Jadi Dikerjakan Yang Dalam Kurung Dulu Dengan Disebarkan Seperti ini 21 21 13 Ditambah 21 8 Hasilnya Sama Maka Inilah Sifat Komutatif Sifat Distributif Karena Penyebaran Contoh Kedua Pada Pengurangan 16 Kali 21 Dikurangi 14 Yang Dalam Kurung Kita Kerjakan Dulu 16 16 Kali 21 Dikurangi 14 Adalah 7 Maka 16 Kali 7 112 Dari Sifat Ini Kita Buktikan Ini Kita Kelompokan Yang Yang Pertama Adalah Pengelompokan Dari 16 Kali 21 16 Kali 21 Kurang Diturunkan Kelompok Yang Kedua Adalah 16 Kali 14 16 16 Kali 14 Ini Kelompok Pertama Ini Kelompok Kedua Penyebaran Seperti Inilah Nanti Yang Dikatakan Sifat Distributif 16 Kali 21 336 Dikurangi 16 Kali 14 Adalah 224 Hasilnya Adalah 112 Jadi Penyebaran Inilah Yang Dinamakan Sifat Distributif Hasilnya Ternyata Sama Jadi Bisa Disimpulkan Kalau gitu Sifat Distributif Bahwa Sifat Distributif Terjadi Pada Perkalian Untuk Penjumlahan Maupun Pengurangan Sekarang Untuk Pembagian Yang Kita Kelompokkan Adalah 4 Tambah 2 4 Tambah 2 Itu 6 12 Dibagi 6 Kita Penyebaran Penyebaran 12 Tambah 12 Bagi 4 Yang Ditambah 12 Bagi 2 12 Bagi 4 3 12 Bagi 2 Adalah 6 Maka Maka Hasilnya 3 Tambah 6 Adalah 9 Maka Hasil Ini Tidak Sama Dengan Ini Maka Ini Pada Pembagian Tidak Merupakan Sifat Distributif Jadi Kalau Kita Orekan 12 Dibagi 4 Ditambah 12 Dibagi 2 Hasilnya Tidak Sama Dengan 12 Dibagi 6 Maka Ini Bukan Sifat Distributif Untuk Yang Kedua Pada Pengurangan 12 Dibagi 4 Dikurangi 2 12 Dikurangi 2 4 Kurangi 2 2 12 Bagi 2 Adalah 6 Kita Orekan Disebarkan 12 Dibagi 4 12 Dikurangi 12 Dibagi 2 12 Dibagi 4 4 Adalah 3 Dikurangi 12 Dibagi 2 Adalah 6 Maka Adalah Negatif 3 Tidak Sama Dengan Hasilnya Ini Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Sifat Distributif Tidak Terjadi Pada Pembagian Ini Negatif Negatif Dibagi B Sama Dengan Negatif A Dalam Kurung B Jadi Negatifnya Namun Kurungnya Di Dalamnya Negatif A Dibagi Negatif B Sama Saja Dengan A Dibagi B A Dibagi Negatif B Sama Dengan Negatif Dalam Kurung A B B Sifat Pada Penjumlahan Terjadi Pada Komutatif Rumusnya Adalah A Tambah B Sama B Tambah A Asosiatif A Tambah Dalam Kurung B Tambah C Maka Dibalik Yang dikelompokkan A Tambah B Dalam Kurung Tutup Tambah C Ini Asosiatif Untuk Pada Perkalian Tiga Sifat Yaitu Komutatif Asosiatif Dan Distributif Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Penjumlahan Dan Perkalian Pada Bilang Bulat Untuk Penjumlahan Itu Sifat Komutatif Dan Asosiatif Untuk Perkalian Sifat Komutatif Asosiatif Dan Distributif Sedangkan Untuk Pengurangan Dan Pembagian Tidak Memenuhi Sifat Pada Komutatif Asosiatif Mampu Distributif Demikian Anak-anak Semangat Belajarnya Diingat Kembali Semoga Selalu Sukses Selamat Berlatih Terima kasih Telah bersama kami Untuk selalu Belajar bersama Berbagi ilmu Sitrana Semoga Bermanfaat Sebelum Kita akhiri Sematkanlah Untuk Memberikan Subscribe Like Dan Bunyikan Lonceng Terima kasih Kebersamaannya Wabila Taufiq Walidiyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih